Hidup adalah ulin, jadinya ulin, mereka ada motor Corona akhirnya siap balik Kalau tipikal atau karakter anak-anak motor cloud itu setia Carilah suami yang menghobi motor klasik atau mobil klasik Karena setia tadi Setia, dan terus tidak akan mengganti, pasti memperbaiki Motor ada yang disebut dengan gangster Sama enggak sih, sebenarnya gangster tenawan sih Pemirsa semua yang menyaksikan acara ini Tidak lain dan tidak bukan Acara ini adalah Jadi Begini Podcast Sebelum lanjut nonton video ini Jangan lupa tekan tombol subscribe Nyalakan lonceng Like dan Share Selamat menonton Jadi Begini Podcast ini adalah sebuah acara tentang Obrol-obrol atau bincang-bincang dengan narasumber yang tentunya narasumbernya Makin sini, makin sini, makin edu Makin menarik untuk disimak Saya akan perkenalkan orang yang sangat misterius Tokoh yang paling berpengaruh di dunia otomotif khususnya di Purwakarta Dengan meriah dan bangga Bagi ganti karena motor ayu nak Bilih Berat ke depan Jadi beliau ini adalah salah satu member live dari Live member di Baikas Brader Baikas Brader Berhadapun 2% MC Indonesia Keren Checkpoint Purwakarta Gak ada yang gak kenalah sama beliau Pokoknya selama di jalan Pasti ketemu dengan beliau Selamat datang Mbak Ranya Kita ketemu lagi di acara ini Mudah-mudahan kita ngobrol nanti Jadi begini Podcast Jadi begini Podcast Jadi ke Abid Aros Kunaon Abah Nrosken Jadi begini Abis kejadian begitu Ya Haa Gitu Aktifitas tadi masih ya Memotoran Hidup adalah ulin 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 Banyak Ulin 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 kan bisa Ulin kan motor Ulin kan mobil Ulin Lumpangan Oh gitu Di Ulin itu kan ada Silaturahmi Jadi ulin itu Konditasinya lain goreng Lain lah Bukan Silaturahmi Ya tentu utama Silaturahmi Karena kita memang Dari Baikas Berdudun Persen MC Mewajibkan Untuk anggotanya Memberikan Virus Ini Virus Virus Corona Buah-buah Virus Corona Datang Tidinya Kita Virus Persaudaraan Mantap Jadi Masih Memotoran Tapi Kerusun Tadi Balik Corona Sekarang Memotoran Kehambat Nggak Aktifitas Kita Memotoran Selama Ini Ada Adanya Virus Corona Ini Ada Sedikit Terhambat Artinya Terhambat Kita Bisa Kumpul Dengan Saudara-saudara yang lain Cuman kan Makin kesini Makin kesini Sudah setahun Lebih Sudah setahun Baru Tanggal Berapa Tanggal Satu Maret Kemarin Sudah setahun Tidak Sikop Tidak 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 Muncik Budak Saya Corona Kepalik Tidak Tidak Hai segala macam prokes lah iya iya memang kita harus selalu mendukung apa yang diinginkan sama pemerintah-pemerintah prokes tapi tetap tadinya wanya menjalankan 3M nya nyanwa jadi lima emgul nama jadi 3M 3M itu amam dekan 3M kurang tambahan jadi apalagi sekarang 3M tekan satu mencuci tangan menjaga jarak dan memakai masker satu lagi menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya tapi sama satu lagi menjalankan ibarat kuasa beneran ayo saya mati 3M itu adalah maen-maen damen hidup dalam lintah ya jadi kita sedikit terhambat tapi lintas sektoral atau daerah bentuknya antar daerah tapi hari kreatifitas tetap tidak jalan itu harus harus harusnya harus karena lamu misalnya otak didiamkan persekian detik aja akan menjadi berlegu untuk berkreatif ya betul-betul jadi ene lebih lebih segera ngoprek motor di bumi meriahnya jadi misi tadi saat namanya motoren saya namanya oleh yang saya BSA si vanis hatipan selesai biasa birming hamsmo om dekanggau di Inggris itu ada diurah makan baru udah suka wewe bisa atau baru suka amang atau boleh 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 jadi kitunya the copy atau musim corona ini tidak menghalangi kreatifitas kita di bidang apapun jangan sampai silaturahmi tetap jalan kita menutupi nama silaturahmi ya akan selami selalu selama memotoran sudah lama saya dari tahun 97 wak 97 ada berapa tahun ya 20 sekitar 20-an 20 tahunan tuh hayong ada tentunya gentos gentos naon gentos naon nah iya unik 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 nabarudak motor kolor klasiknya sama-sama yang lain yang baru-baru sekarang itulah ya kalau kalau tipikal atau karakter anak-anak motor kolor itu setia nah jawabnya akhirnya lamun motor kolor mejus atau nafek ada trouble ada trouble kita berusaha memperbaiki lagi yang tidak untuk mengganti nah jeroknya makanan kalau buat wanita-wanita di luar nih carilah suami yang menghobi motor klasik atau mobil klasik karena setiap tadi setia dan terus tidak akan mengganti pasti memperbaiki luar biasa gitu udah Sofie ngomor nanya jadi kapangi di diamannya jadi begini podcast dari Jabar News dari Jemen channel ini Jabar Media Network ya akan kita gali lebih banyak bahwa alasan-alasan bahara itu selain tadi resep kuliah teh gedingan BSAG beda pertanyaan aduh bahaya-bahaya juga saatnya gilat-gilat ya sudah bohongan gini karena yang saya tahu wagi ternyata di motor kolornya di motor atik ya saya di Vespa 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 kami habisnya teslami Vespa tapi dah aduh rumah hanya nyanya tadi lorasi jadi setuju abis setuju Ayat saya coba cobi di Vespa motor Nua ya Vespa Nua misalnya sih busi nah ya ya terbalu bisa di busi saya yakin saya yakin pasti mau langsung digantos mau langsung diganti kira-kira terbisa karena diserahkan kalau oke Wak tadi tentang itu komunitas atau hobi kita sekarang melihat Abah yah khususnya di Purwakarta aja dulu sekarang bahwasannya banyak bermunculan klub-klub baru di sekarang anak-anak muda lama-lama di khusus di Vespa aja ada sekarang namanya klub khusus Hai Junior wang skuter Hai jener kalau nggak salah jadi bodek SMP bodek SMA sudah ada seperti itu apakah kita sebagai kokolot uang sebagai sebagai kolot sebagai kolot itu ada enggak rasa kepedulian atau rasa rasa kolot lah gitu bagaimana menghadapi anak-anak muda disini salah gitu jadi gimana jadi begini kalau pandangan dari pribadi saya ya adanya banyak klub-klub baru atau jenis-jenis motor yang lain kalau katanya bagus artinya bagus itu kita punya regenerasi-regenerasi yang memang nyaya paling nam moral orang yang harus di apa berkuat kiri berkuat artiannya kita harus memberikan contoh-contoh yang baik pada mereka salah satu contoh yang baik merenanya orang ulinteh kita main itu bukan hanya main bukan hanya main meakin duit segala macam bukan utama ingin pada kasih tahu sama mereka bahwa kita main niatnya untuk bersilaturahmi mencari saudara ya daari mencari musuh mah gampil dengan orangnya gampang akhirnya nongkrong balenok itu pasti jadi musuh itu khususnya untuk di Purwakarta gitu Oh iya kebetulan di kayak di baiki sebenarnya persen MC juga akan kita punya adik-adik yang disebut dengan support dua-dua for Indonesia Oh iya itu ada ada Rebel Bastard ada yang di Purwakarta ya ada Rebel Bastard MC ada Ghost Angel ada ada eh apa Black Fat MC Oh banyak juga ada juga yang bukan support dua-dua tapi mereka sangat respect pada kita kita lalai Oh gitu jadi tidak tidak melalui motornya harus sama seperti itu tidak tidak ya artiannya yang satu visi satu misi dengan kita Oh iya 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 jadi intinya kita juga harus memberi contoh contoh tadi wanya satu memberi contoh dua ini mah mungkin pengharapan saya ada pun misalnya lebih dirangkul lah sama Pak dirangkul ya dirangkul kita dirangkul dengan ya cuman salah ngerangkul salah ngerangkul artiannya dirangkul oleh ada instansi atau pemerintah Oh iya iya betul-betul saya mau mengharapkan seperti itu gitu nah siapa yang bisa misalnya menembus atau ajakan ngobrol ya anu para inohong naknya orang-orang berenan Oh ya anu udah lebih dulu betul daripada mereka jadi mereka tinggal hanya kita memberikan tongkat es tapet pada mereka gitu ya saya memohon saya meminta udah pemerintah-pemerintah daerah pada para inohong yang ada di Purwakarta rangkul kami itu sudah kami butuh dirangkul dan pasti kita akan sangat respect respect betul-betul pada mereka gitu pada beliau artinya mengarahkan pada hal-hal positif supaya masyarakat itu jadi tidak menilai buruk ya ya nilai negatif saja tentang anak-anak motor yang penampilannya sangatlah itunya jadi masih ada tapi klub motor ada yang disebut dengan gangster sama enggak sih sebetulnya gangster tenawan sih gengster t-gengster nah anda bagi saya matuh ya mungkin yang terkenal yang terkenal di Indonesia khususnya atau di Jawa Barat kita bicara Jawa Barat dan kebetulan di Purwakarta juga ada seperti XTC Moonraker terus Bruges GBR kalau buat saya itu lebih bagusnya ada bagusnya harus-harus ada ya harus ada gangster itu harus ada artiannya itu supaya ya gawe nih ya itu dan itu tidak semua pancena cek batur cek masyarakat oh si gangster mah kaya 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 enggak kita lihat di sosial investment mereka ya Oh ada ada saya sering terakhir aja yang kemarin ke apa musibah bencana alam yang di Tegal Waru saya lihat tuh ada anak-anak ada XTC ada Bruges ada GPR ada Mondraker mereka dipinggir jalan Amin sayang itu kan untuk-untuk para korban bencana alam itu gitu pedulinya peduli nah itu 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 harusnya dirangkul dirangkul hari ini dangkul sama ya tadi sama parat atau pemerintah daerah gitu ya mudah-mudahan nih pemerintahan daerah mudah-mudahan juga para yang terlibat tadi pihaknya bisa mendengarkan kata Abah Rai tadi udah 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 sebuah selitasi ada fasilitasi udah sih udah 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 ada udah apa udah mulai arah kesana udah 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 dari dari beberapa tahun yang lalu juga ada dari pihak kore sudah terus dari kebetulan kemarin-kemarin saya ngobrol dengan salah satu pejabat di dinas pariwisata kekemudahan dan olahraga beliau menyatakan bahwa sok Cina ada idunan buat Purwakarta buat otomotif saya bilang kalau bisa kita bikin kampung otomotif kampung otomotif jadi bukan kampung misata ungkul kan ada udah ada ya udah ada kampung nono di peleret kampung sate-kumpung satayah buat kuliner batin usate Uwa nah saya minta bukan saya minta mungkin karena beliau meminta sok ada ide apa saya ungkapkan itu saya ungkapkan bahwa kenapa sih di Purwakarta adain sok coba kampung otomotif artinya kamu otomotif itu dari berbagai klub berbagai jenis motor-motor bawa motor mobil di situ kita misalnya nih ada satu satu gedung itu sekretariat bersama karena di Purwakarta ini yang saya tahu ada dua peguyuban dua peguyuban yaitu otomotif Purwakarta seolah otomotif PROP itu ya OP sama Purwakarta otomotif klub POC nah satu ini situ terus dari para anggotanya mereka mereka itu kasihlah misalnya sih Hai misalnya lah gua misalnya di-pac-nya wajah pespati klub baru udah kan naon ya Oh bisa nyen kawas misalnya nah disitulah fasilitasi ya 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 jadi menampung kreatifitas baru ya jadi akan akan terjalan terjalankannya atau ininya apa ekonomi kreatif akhirnya luar biasa ini luar biasa ini lebih keren yang mudah-mudahan mudah-mudahan sih jadi nongkrong bisa jadi tekan mana-mana di dunia namun misalnya itu ya itu ya ada penanggung jawab itu didinya selam phc-nya penanggung jawab si ua yoi eh dicomot lu dan si ua ok ditarawasan maksudnya pasti adalah dunia-dunia jalan itu namun siapa senang orang mau ngebibisa nih pasti ada gesekan atau apapun itu pasti ada di kalau biasa nge-nongkrong gimana sih nge-nongkrong nge-nongkrong biasa dinya ada di cafe lah salah satu cafe di Purwakarta di pasar Jumat ada terus di jalan veteran di Gangkamboyan ada kita suka disitu terus di Cimaung juga ada dirumah salah satu member member juga si Amaula itu kan salah satu member kita juga Oh amolanya ya Oh Alhamdulillah hatinya sudah dibuat sana gitu bisa-bisa ke garasi di rumah saya bisa sok lega garasi jadi itu jadi begitu teman-teman berada semuanya mudah-mudahan kedepannya juga kita bisa lebih jalin lagi silaturahmi kita sesama klub terutama untuk bisa mengarahkan klub-klub tengawur acak-acakan kemana wajib di arahnya terutama sekarang nih lah menghadapi bulan puasa mudah-mudahan tadi sosial investment-anuh tujuan ke arah-arah positif itu lebih terarah seperti seperti itu gitunya sementara untuk itu istirahat dulu Pak ada sesion keduanya nanti kita lanjutkan kembali siap yang lebih seru dan lebih meriah lagi sementara ya saya mau induh dulu mau ke belakang oke terima kasih ya sementara untuk teman-teman berada semua kita close dulu sementara nanti kita ketemu lagi di part kedua oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati